Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ismail Yusanto Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustadz Ahwan ini Kita sudah menyudai beberapa diskusi dengan Bang Ahmad Khosinuddin sambil menunggu Bang Dr. Abdul Khair Ramadan Saya minta perspektifnya Ustadz Bagaimana ini bacaan terhadap tiga persoalan sekaligus ini Beberapa kesempatan yang berbeda Antum selalu menjelaskan bahwa Ini sebetulnya adalah tampilan dari akar persoalan Yang menunjukkan bahwa basic dari akidah yang digunakan Hingga memunculkan berbagai produk kebijakan publik itu Karena sekuler radikal Nah bagaimana ilustrasinya Dan apa sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim Walaupun ini bulan Ramadan yang mubarakat Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersugui oleh berbagai peristiwa yang saya kira semakin memiriskan hati Yang pertama tadi sudah disinggung Yaitu bagaimana seorang presiden itu dengan ringannya memberikan endorsement Terhadap satu jenis makanan yang jelas sekali haram Dan kalaulah umpamanya Dia tidak tahu apa itu Bipang Ambawang Itu Mestinya setelah itu dia menyadari Satu kekeliruan Dia segera meralat pernyataan Dan meminta maaf Mustinya Tapi ini kan tidak Dan bahkan kemudian coba dicari-cari Pembenaran oleh orang-orang di sekelilingnya Termasuk oleh tokoh yang dulunya itu begitu Begitu Apa Luar biasa yang membela Islam Sekarang membela sesuatu Kemungkaran begitu rupa Jadi ini sebenarnya perkara yang Yang bisa diselesaikan dengan mudah gitu Tetapi ketika ada pembelaan begitu rupa Dan presiden juga diam Saya kira ini menguatkan apa yang Saya kemarin sempat sebut Itu yang Dikenal dengan istilah cultural breakthrough Jadi Terobosan budaya Jadi Kalau Di dalam Bahasa kita sehari-hari itu kan ada sejumlah tabu Ya kan Tapi begitu tabu itu Sudah ditabrak Apalagi yang nabrak itu Adalah seseorang yang memiliki pengaruh paling besar di negeri ini Maka tabu itu menjadi tidak ada Jadi ini yang Saya kira sekarang sedang terjadi Cultural breakthrough Breakthrough Terobosan-terobosan budaya Sama seperti budaya Dan ini semakin mengejala Makin sering dipraktekan Yaitu salam dengan lima agama Itu Gak cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi tambah dengan Salam sejahtera Tambah dengan Apa-apa itu yang saya tak paham itu Itu Begitu itu dilakukan oleh seorang Petinggi maka itu akan menjadi Budaya baru Dimana masyarakat Khususnya di kalangan Politikus dan Aparat negara Jika Dia melakukan Menyampaikan salam Tidak seperti itu Itu akan Justru menjadi tabu baru Yang dulunya tabu Sekarang justru kalau tidak melakukan Itu menjadi Tabu yang baru Sama dengan ini Babi itu kan jelas sekali haram Tapi begitu Presiden mengendorse Itu menabrak Tabu Jadi Ternyata Bisa Presiden itu Yang seorang muslim Di bulan Ramadan itu Melakukan itu Jadi ini kan Dua Hal yang saya kira Sangat Sangat mencolok Yang pertama itu Dia adalah presiden Muslim tentu saja Kemudian yang kedua ini Ini dilakukan di bulan Ramadan Bulan Ramadan itu Tema utamanya itu kan Puasa Puasa itu bukan dari yang haram Tapi dari yang halal Jadi kita di siang hari itu Tidak boleh makan minum itu Bukan karena Makanan minuman itu haram Tapi karena memang Kita sedang dilatih Untuk bisa meninggalkan yang haram Dengan cara meninggalkan yang halal Lah di tengah kita itu Sedang tidak Sedang tidak Mengkonsumsi yang halal Ini presiden kok malah mengendorse Yang haram gak itu Jadi ini kan sudah Sudah luar biasa itu Ya Ini menurut saya yang pertama Dan ternyata betul Apa yang disebut dengan Terobosan budaya itu Dampaknya sangat besar Untuk Komoditas itu Komoditas Makanan haram itu Bipang itu Ternyata kemudian setelah itu kan Omsetnya meningkat ratusan persen Mendongkrak pasar ya Ya Mendongkrak pasar Karena Sekali disebut itu kan kayak iklan Apalagi disebutnya Etlib lagi Itu kan etlib Bipang Ambawang Itu etlib itu Itu kalau Kalau artis itu bisa Bisa Ratusan juta Bahkan miliar Kayak orang sekelas Ronaldo itu Itu sekali ngomong Endorsement itu Miliaran harganya itu Loh Kalau itu untuk Barang yang halal Itu gak masalah Tapi ini yang haram kan Jadi Luar biasa Itu Dan saya kira Kemudian Ini yang akan menjadi soal adalah Bagaimana Bahwa Ini menguatkan Apa yang bulat balik mereka katakan Bahwa ini negeri bukan hanya Umat islam Kemudiannya ini Presiden bukan hanya Presiden umat islam Ini kan yang bulat balik Dikatakan gitu Jadi Majority Muslim Itu gak bernilai Di 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 Mata mereka Bahwa presiden ini Dia adalah presiden Seorang muslim Yang karenanya Semestinya sebagai seorang muslim Itu dia tunduk kepada Keislamannya Itu juga gak berlaku Ini kan logika yang Tidak dibangun oleh mereka Sementara Di tempat lain Itu sedang dibangun juga Logika yang 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 Sebenarnya Bertabrakan Atau kontradiktif Dengan logika ini Misalnya di NTT Itu mereka bicara Tentang majority Bahwa ini majority Kristen Karena itu Tidak mengapa Kita kembangkan Komoditas yang 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 Kalau bahasa kita Yang haram gitu Karena mayoritas Non muslim Nah tetapi Logika itu Gak dipakai Untuk konteks Indonesia Mustinya kalau Untuk konteks Indonesia Karena mayoritas muslim Mustinya Komoditasnya yang halal Ini yang Yang Sering saya sebut itu Sebagai logika Semau gue Dan ini pula Yang Kalau Akhirnya kita Ketemu dengan Istilah Aduk Asu gede Menangkrai Might is right Siapa yang kuat Dialah yang berkuasa Dialah yang benar Jadi Ini bukan Bukan lagi Wacanat Yang didasarkan Kepada Intelektualisme Didasarkan Kepada logika Sehat Tapi ini didasarkan Kepada kekuasaan Kalau kekuasaan itu Kan ya Semau-maunya Ketika dia berkuasa Di Di wilayah yang Mayoritas non muslim Dia pakai Logika itu Bahwa ini Mayoritas muslim Karena itu Gubernur Apa Namanya Gubernurnya Harus non muslim Kemudian Aturan-aturan Yang mengikuti Aturan mayoritas Komoditasnya Mengikuti Keinginan mayoritas Tapi ketika Di tempat lain Majoritas muslim Kita tidak boleh Menggunakan itu Mereka Menggunakan Kita diajar Untuk menggunakan Logika lain Bahwa ini Ini negara Bukan hanya muslim Memang anda Mayoritas Tapi bukan hanya Anda saja Penghuni negara ini Tapi juga Ada agama lain Karena itu Anda harus Harus juga Memperhatikan Yang lain Anda tidak boleh Melarang Non muslim itu Menjadi bupati Menjadi gubernur Bahkan menjadi presiden Itu yang sedang Bangun Inilah yang saya Sebut sebagai Cultural break Dan ini In the long run Itu akan Memberikan pengaruh Politik yang Luar biasa Dan ini kan Yang sedang Diterobos DKI Itu sudah Menerobos Satu tabu Bahwa Wakil Gubernurnya itu Non muslim Bahkan gubernurnya muslim Itu sudah berhasil Sekarang Diterobos lagi Kapolrenya non muslim Sesuatu yang Puluhan tahun Tidak terjadi Sepanjang Sejarah Kepolisian itu Kalau tidak salah Baru Kali kedua ini Non muslim Sebelumnya itu Kalau tidak sebut Widodo Budidharma Itu non muslim Selama ini Selalu Selalu muslim Nah ini yang Yang Mereka coba bangun Ada satu tabu Yang ingin mereka Capek Apa itu Wakil presiden Non muslim Wakil presiden Non muslim Kalau itu bisa Didapat Maka itu One step ahead Itu dapatlah Nomor satu Indonesia Jadi saya kira Kita mesti membaca Ke arah sana Bahwa bukan Sekedar Bipang Tapi ini Sebuah Cultural breakthrough Bahkan nanti Sampai pada Political Breakthrough Terobosan politik Jadi dari Terobosan budaya Menjadi Terobosan politik Yang menembus Batas-batas Tabu Itu Yang pertama Kemudian Yang kedua Ini soal OTT Bupati Nganjo Ini saya kira Sudah Sudah Biasalah Sebenarnya Kalau dibiarkan Penyitik itu Berjalan Bebas Dan semua Permintaan Di Diani oleh Komisioner KPK Itu akan Kita akan dapat Sukuhan yang lebih Dasar Kalau kita membaca Majalah Tempo edisi Paling baru Itu ternyata Banyak sekali Halangan-halangan Khususnya dalam Kasus Korupsi Berana Bansos Itu halangannya Banyak sekali Sehingga tidak bisa Menyentuh Toko-toko penting Di partai penting Itu Bahkan mau Gledah pun Tidak boleh Dan Dan setelah Berapa bulan Balu boleh Nah ketika Degledah Ya kosong Gimana Mau gledah Kok dikasih Dikasih waktu Sampai perbulan-bulan Ya diresih Itu Bodoh sekali Kalau belum Dibersihkan Jadi ketika Menggledah Kantornya itu Ya tidak dapat Apa-apa Gitu Nah ini Jadi Saya kira OTT Bupati Nganjok ini Ini Dari Kita bisa melihat Beberapa Yang pertama Ini Kalau kita Bicara tentang OTT Ini sebenarnya Kita lihat itu Level Magnitusnya itu Turun Ya kan Turun dari Menteri Gubernur Kemudian Bupati Terakhir-terakhir itu Bupati-bupati Bupati-bupati Bupati gitu Padahal sempat Menteri kan Mestinya kalau Menteri Itu ya Menteri-menteri-menteri Terus naik Perlu Naik lagi Gitu loh Ya kan Tapi ini kan turun Jadi gubernur Terus bupati Bupati-bupati-bupati Bupati gitu Itu satu Nah apa Sedang apa Terjadi di KPK Saya kira beberapa Tadi sudah disinggung oleh Hosinuddin Apalagi Kalau kita membaca Yang tadi saya sebut ya Tempuk paling baru Itu Kaitannya dengan Hasil Tes Wawasan kebangsaan Itu Memang Ada sekali Ada tampak sekali Political struggle Di situ Ya political Apa namanya Power struggle Di sana Jadi saling Saling menjaga Dan saling Melindungi Saling melindungi Para Para Persen-persen K-persen Di negeri ini Termasuk juga Partai-partai kunci Di negeri ini Tidak terlalu jauh Masuk Saya kira itu Kita bisa menjelaskan Kenapa kok Harun Masiku Ini hari Tidak tampak Batang hidungnya Dan tidak ada penjelasan Tidak ada satu pun Yang berani memberikan penjelasan What's going on Gitu What's wrong Gitu Apa yang sedang terjadi Dan apa yang Salah Sedang terjadi Di negeri ini Berkait dengan Harun Masiku So Harun Masiku itu Itu Connect Apa Link upnya Kan kita tahu kepada Sekjen PDIP Nah itu satu Kemudian Yang kedua Adalah bahwa Ini sekaligus juga Memberikan satu Sindiran sangat keras Bahwa Yang melakukan itu kan Harun Arrasid Yang memimpin OTT ini Harun Arrasid ini adalah Penyidik senior Yang masuk 74 Yang tidak lulus itu Itu Yang tidak lulus TWK kemarin itu 75 atau 74 5 75 75 75 yang tidak lulus itu Itu seolah-olah Yang mengatakan Nih Aku kurang wawasan Kebangsaan apa Aku tangkap ini OTT Bupati Jadi 75 Yang tidak lulus itu Beberapa itu adalah Para penyidik yang memang Berpertasi besar Selama ini Mereka lah yang membongkar Simulasi SIM Di korlantas Kemudian ada Benur Ada bansos Ada macam-macam itu Jadi publik Saya kira Sudah bisa Sangat membaca Kemana arahnya Karena ya Ini pembersihan Jadi KPK itu Hanya menjadi alat Melindungi Kekuasaan Dan menghantam Lawan kekuasaan Hanya itu Pada akhirnya nanti Kemudian Yang ketiga Saya kira Saya kira OTT ini 130 Jadi Ternyata kan Memang wancara itu Pertanyaannya beda-beda Untuk pegawai yang dekat Dengan pimpinan itu Itu hanya kurang dari 10 menit selesai Dan itu Diajukan pertanyaan-pertanyaan Yang tidak substansial Nah tapi Untuk kelompok sasaran Klasternya kan ada Berapa ya 5 atau 6 klaster itu Itu Memang mereka Hendak di Hendak di Determinit gitu Dan berhasil dengan cara TWK itu Tetapi kan ini kemudian Memberikan satu Ironi Bagaimana Yang dinilai Tidak memiliki Wahasan kebangsaan Membongkar korupsi Sementara Yang dibongkar korupsinya Itu adalah Adalah Bupati Dari partai yang selama ini Dianggap Atau menganggap dirinya itu Paling Pancasilais Paling Indonesia Dan Menganggap dirinya Tentu Paling memiliki Wahasan kebangsaan Kan gitu Jadi ini Jadi Due Wahasan kebangsaan Akhirnya sopohan Yang korupsi Partai yang mendukung Koruptor itu Atau Yang membongkar korupsi Tapi Mestinya kan Yang membongkar korupsi Kan gitu Selamat Tapi Yang membongkar korupsi Ini Ini dianggap Tidak lulus Wahasan kebangsaan Jadi ini negeri Memang Saya kira Sri Mulat itu Kalah Kalau lucu Nah Kemudian Yang ketiga Ini soal Persidangan RS Saya tidak Terlalu banyak Bisa memberikan komentar Karena Bagi saya itu Sudah final Ini kriminalisasi Jadi mau jungkir Balik kayak apa Itu ya Pokoknya ini At all cost Beliau ini Harus Bisa disalahkan Ya kalau tidak salah Ya dicari-cari Kesalahan Harus masuk penjara Gitu Dia caranya At all cost Nah gitu At all cost At all argument Nah sudah begitu Saya kira itu Cak Selamat Yang harusnya kita ini Gembira Tapi kita jadi agak Sendu-sendu Begini Kalau melihat situasi Negeri kita yang Ya Allah Rupi Gitu Satu pertanyaan Tadi menarik Sebetulnya yang Antum sampaikan Bahwa soal Cultural Bedru Tadi Kalau melihat pola Sebagaimana yang Antum kemarin Sampaikan Misalnya Ini memang Sistematisasi Untuk membangun Sebuah Arahan-arahan Tertentu Target-target Tertentu Yang sistematis Polanya itu kan Basis filosofisnya Dulu yang diperkuat Ya Kalau dalam kerangka Low enforcement Tentu Apa Opini publik Itu menjadi satu yang Sangat-sangat Krusial Untuk diberikan Pantalan dulu Penguatan Lalu Kemudian Dibikinlah Regulasinya Kan begitu Terus di Institusi Dilembagakan Nah Kalau Antum Seberapa Kemungkinan Cultural Bedru Itu bisa Terformulasikan Menjadi Political Bedru Dan Seberapa Kesadaran Umat ini Bisa menangkap Itu semuanya Ya Ini kan Pada level Budaya Itu kan Itu sesuatu Yang Memang Apa namanya Sangat Ini ya Dia Dia Non-predictable Dan Non-uncountable Dia tidak bisa diprediksi Dan juga tidak bisa dihitung Itu Beda dengan Kalau basis Filosofis Yang kemudian Diregulasikan Itu kan jelas sekali Itu You mau apa Dirumuskan Habis itu dimasukkan Dalam regulasi Sebagaimana Yang kita disuksen Pada Topik RUHIP Kemarin itu Tetapi Kalau sudah Soal budaya Ini adalah Bagaimana Melakukan proses Pembiasaan Pembiasaan Dan pembiasaan Itu pasti di awal Itu ada Kekagetan Karena dia Akan Menrobos Tabu-tabu Nah Kekuasaan ini Mestinya akan Membangun Sebuah Membangun Sebuah Kebiasaan Yang luhur Kebiasaan Yang baik Yang suci Yang penuh Dengan ketaatan Yang penuh Dengan Keimanan Yang penuh Dengan Nuansa Spiritualism Kan gitu Kekuasaan Karena kekuasaan Itu adalah Alat Paling Paling Kokok Paling Kokoh Paling Powerful Untuk membangun Sebuah Kebiasaan Pembiasaan Dan budaya Itu kekuasaan Tetapi kekuasaan Juga yang Dengan mudah Menghancurkan Semua itu Membangun Sebuah Kebudayaan Baru Budaya Baru Sebelum sampai Kepada kebudayaan Budaya Baru Nah Kekuasaan Yang ada Sekarang ini Sedang Mengarah Kesana Itu Menerobos Sekat Sekat Atau Tabir Tabir Yang disebut Dengan Haram 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 Sementara Kita ini Sedang Membangun Budaya Kesadaran Tentang Halal Haram Jadi disitulah Tabrakan Itu terjadi Mereka Pasti kaget Ketika kita Mengatakan Haram Memilih Pemimpin Kafir Kata kafir Saja itu Sudah Bikin kaget Apalagi Kemudian Ada Haram Maka Mereka Mencoba Untuk Membalikkan Pembiasan Itu Dengan Mengatakan Bahwa kafir Itu Sudah Tidak Relevan Yang relevan Adalah Al-Muatinun Warga Negara Itu Lalu Haram Untuk Makanan Itu Sudah Tidak Relevan Karena Kita ini Multi Agama Sehingga Ada yang Halal Buat Seseorang Ada yang Haram Buat Orang Lain Tetapi Dua-duanya Harus Dihadirkan Di dalam Ruang Publik Nah Sebenarnya Jika Itu Pilihan Pribadi Pribadi Sesuatu Yang Haram Nah Disitulah Pembudayaan Pembiasaan Menuju Kepada Pembudayaan Dan Akhirnya Menjadi Budaya Nah Ini Yang Jelas Sekali Ini Jauh Dari Yang Kita Harapkan Karena Negeri Ini Seperti Tadi Sudah Apapun Itu Majoritas Muslim Dan Semestinya Aspirasi Majoritas Itu Dihargai Dihormati Dan Presiden Itu Semestinya Standing Posisinya Itu Disitu Menang Itu Kan Dipilih Oleh Mayoritas Muslim Nah Itu Harus Gandeng Pak Kiai Kan Disana Kok Ujung Ujungnya Itu Hanya Untuk Dibuat Begitu Itu Kan Kalau Bahasa Anak Mudanya Apa Ya Ya Pilih Kata-kata Sendirilah Kira-kira Begitu Kalau Dari Sisi Tingkat Kesadaran Umat Sendiri Gimana Ini Menarik Saya Kira Memang Sekarang Ini Itu Selalu Menghasilkan Ekstrim Kalau Kita Lihat Reaksi Netizen Reaksi Komen-komen Di Apa Media-media Online Itu Tetap Dua Akhirnya Yang Satu Itu Kemudian Mencari Dalil Dan Dalih Apakah Ada Dalil Ada Ini Kolompok Liberal Itu Juga Memberikan Dalil Bahwa Itu Halal Sebenarnya Karena Itu Makanannya Orang-orang Alikitab Itu Lueh Terserah Saya melihatnya Itu Udah Enggak Garuhan Negara Ini Jadi Ekstrim Satu Itu Membenarkan Apa Yang Disampaikan Oleh Presiden Itu Tapi Ekstrim Yang Kedua Itu Jelas Sekali Melakukan Penolakan Keras Jadi Dua Ekstrim Itu Terjadi Dan Ini Saya Kira Polarisasi Yang Akan Terus Dilakukan Sepanjang Rezim Ini Melakukan Tindakan Ekstrim Juga Yang Membedakan Dengan SBI 10 Tahun SBI Selalu Berusaha Di Tengah Sehingga Dia Tidak Pernah Memunculkan Sebuah Pengkutupan Yang Tajam Dia Mengambil Sudut Sudut Tumpul Tidak Pernah Sudut Lancip Karena Itu Relatif Memang Kondusif Situasinya Tapi Kalau Sekarang Ini Tidak Dia Mengambil Sudut Sudut Lancip Sudut Lancip Berkenaan Dengan Makanan Sudut Lancip Berkenaan Dengan Pilihan Waktu Itu Menjadi Wakil Gubernur DKI Lalu Endorsement Dia Untuk Gubernur Dan Kemudian Sudut Lancip Di dalam Sikap Terhadap Ormas Islam Yang Dianggap Radikal Itu Dan Sebagainya Karena Itu Memang Terjadi Pengkutupan Luar Biasa Hanya Pengkutupan Ini Dalam Konteks Da'wah Ini Memang Menjadi Semacam Ini Semacam Apa Namanya Saringan Gitu Saringan Ini Hikmahnya Kita Dengan Mudah Melihat Seberapa Besar Persih Prosentase Umat Atau Seberapa Besar Masyarakat Ini Dengan Tegas Berada Di Sisi Sana Secara Ekstrim Dan Berapa Yang Tegas Di Sisi Sini Di Sisi Membela Halal Haram Dan Tidak Berduli Kepada Halal Haram Itu Hikmahnya Dan Kita Melihat Ternyata Memang Boleh Disebut Keduanya Itu Cukup Besar Dan Ini Yang Saya Kira Akan Membawa Negeri Ini Kepada Sebuah Pola Yang Yang Jama Terjadi Di Negeri Muslim Lainnya Di Turki Masyarakat Terpulah Menjadi Dua Islamis Dan Liberalis Waktu Yang Lalu Saya Bicara Dengan Sebutlah Seorang Pengamat Di Sana Ketika Saya Berkunjung Ke Sana Dia Ngatakan Bahwa Muslim Di Masyarakat Di Sini Liberalis Islamis Berapa Persentasenya Dia Bilang Liberalis 60 Islamis 40 Yang Islamis 40 Itu Masih Bisa Dikluster Lagi 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 Di Nantaranya Ketika Saya Tanya Berapa Yang Islamis Yang Sholat Itu Hanya 20 Persen Jadi 20 Persen Dari 40 Persen Jadi Memang Sangat Minoritas Itu Saya Kira Dampak Panjang Dampak Dari Sekularisme Sangat Panjang Di Turki Sekularisme Sangat Radikal Kemudian Di Mesir Juga Begitu Di Mesir Saya Kira Itu Juga Kepolanya Hampir Sama Yaitu Liberalis Dan Islamis Dimana Disitu Duduk Lalu Di Indonesia Sejak Beberapa Tahun Terakhir Ini Setelah Naiknya Resim Ini Saya Kira Akan Sama Meskipun Tidak Terceplos Liberalis Islamis Tetapi Kan Sudah Ada Istilah Radikal Moderat Istilah Cepong Katruna Itu Kan Sebenarnya Pembelahan Yang Didasarkan Kepada Engagement Terhadap Agama Dan Ini Akan Menjadi Pola Dan Ini Pola Saya Kira Tidak Akan Mudah Untuk Di Perhalus Di Masa Yang Kandatang Apalagi Kalau Resim Ini Berniat Untuk Memperpanjang Kekuasaannya Bukan Hanya Dua Tapi Tiga Bahkan Empat Dan Seterusnya Periode Makasih Istat Ismail